Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi ya temen-temennya dengan channel kita seni dan teknologi apa kabar temen-temen semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat ya amin Oke temen-temen ya di video kali ini kita akan melanjutkan video yang sebelumnya yang sudah kita upload kemarin karena setelah dia riset dia minta verifikasi akun Google temen-temennya jadi disini kita akan berjumpa sama Bagaimana cara membaipas FRP akun Google di HP Oppo A17 kaitan temennya bisa dilihat seperti ini Oppo A17 atau 17k sama saja temennya bisa dilihat verifikasi akun anda perangkat ini di riset untuk melanjutkan masuk dengan akun Google yang pernah tertaut pada HP ini ya temen-temennya intinya seperti itu kalau habis di riset itemnya jadi bagaimana cara mengatasinya atau cara menghapus akun Google di HP Oppo A17 kaya temennya seperti biasa sebelum lanjutnya jangan lupa dibantu like ya di subscribe dan komen nanti jika ada yang ditanyakan kita belajar bersama di channel kita ini ya seni dan teknologi dan semoga nantinya video ini bisa bermanfaat untuk kita semua ya amin ke bisa dilihat ini Oppo A17 k atau CPH 2471 ya temen-temen ya oke langsung saja kita mulai tutorialnya temennya saya harap jangan di skip biar tidak gagal paham ya oke pastikan HP kalian sudah terhubung ke internet atau jaringan ya WV hotspot sama saja temen-temen oke bisa dilihat langsung saja ditampilan seperti ini kita tekan secara bersamaan ya teman-temannya tombol volume atas dan tombol volume bawah untuk mengaktifkan pintasan tollback nya temen-temen ya di sini kita menggunakan via tollback oke bisa dilihat kita tekan secara bersamaan maka akan tampil notifikasi seperti ini selanjutnya bisa kita pilih aktifkan nah ini teman-teman aktifkan pintasan tollback kita pilih aktifkan oke di sini pintasan tollback sudah aktif ya temen-temen ya selanjutnya bisa kita aktifkan tollback nya oke caranya seperti tadi kita tekan dan tahan secara bersamaan volume atas dan volume bawah ya temen-temen ya bisa dilihat seperti ini kita tekan secara bersamaan kita tekan dan tahan oke bisa dilihat ada notifikasi tollback aktif ya temen-temen ya setelah tollback aktif maka tampilannya akan seperti ini ada garis hijau di sekelilingnya temen-temen ya selanjutnya di sini kita gariskan huruf L kebalik nah seperti ini gariskan huruf L kebalik seperti ini secara cepat agar tidak tertekan di sini selanjutnya ada notifikasi kita ketuk dua kali maka selanjutnya kita akan dibawa ke tampilan seperti ini selanjutnya di sini kita ketuk yang ini temen-temen ya gunakan perintah suara ketik sekali untuk memilih dan ketuk dua kali untuk membukanya seperti biasa kalau tollback aktif ya temen-temen ya itu tadi hanya contoh ya temen-temen ya jadi di sini yang sangat penting setelah kita mengetuk gunakan perintah suara lalu secara cepat kalian ucapkan Google Assistant ya temen-temen ya oke bisa kalian perhatikan saya harap jangan di skip biar tidak gagal paham ya temen-temen ya Google Assistant buka YouTube Oke bisa dilihat tadi ya temen-temen ya setelah tampil Google Assistant selanjutnya kita ucapkan buka YouTube ya maka akan tampil seperti ini di YouTube selanjutnya bisa kita nonaktifkan dengan tollback nya temen-temen ya Oke bisa dilihat di sini tollback sudah nonaktif selanjutnya bisa kita sentuh secara manual Oke secara seperti biasa ya temen-temen ya bisa dilihat selanjutnya di sini kita pilih profil pada YouTube lalu selanjutnya kita pilih setelan Oke di sini selanjutnya kita pilih tentang Hai dan kita pilih kebijakan privasi Google ya temen-temen ya bisa dilihat maka selanjutnya kita kita akan dibawa ke tampilan browser seperti ini Oke kita tunggu masih proses loading ya temen-temen ya kita tunggu sampai terbuka dulu selanjutnya di atas kita ketikkan saja vn-room Bypass ya temen-temen ya bisa dilihat kita ketikkan saja vn-room Hai Oke bisa dilihat kita ketikkan vn-room seperti ini kita pilih yang Bypass ini ya Nah ini vn-room Bypass selanjutnya kita pilih yang paling atas Oke bisa dilihat ini kita izinkan kita pilih yang atas ya Bypass ini ya vn-room Bypass Oke bisa dilihat maka akan tampil seperti ini selanjutnya kita pilih yang setting bisa dilihat ini yang nomor tiga ya temen-temen ya Oke selanjutnya bisa kita pilih yang buka maka kita akan dibawa ke tampilan pengaturan atau setting seperti ini ya temen-temen bisa dilihat selanjutnya kita Scroll kita cari yang ini ya pengaturan sistem Oke bisa dilihat kita pilih pengaturan sistem selanjutnya disini kita Scroll kebawah kita cari cadangkan dan reset ya temennya bisa dilihat selanjutnya kita akan dibawa ke tampilan seperti ini kita pilih reset ponsel ya temen-temen ya kita pilih ngapus semua yang paling bawah ini kita hapus data tentunya disini data yang ada di HP akan hilang semua temen-temen yang bisa dilihat maka dia langsung akan proses booting seperti ini temen-temen ya proses swiping Oke kita tunggu saja prosesnya temen-temen ya pastikan baterai kalian di atas 50% atau sambil di charge enggak papa untuk menghindari mati di tengah-tengah jalan saat prosesnya temen-temen ya ke bisa dilihat ini mau proses kita tunggu saja karena HP ini lumayan berat ini nah ini masih proses webnya bisa dilihat Oke kalau webnya ini biasanya enggak lama ya temen-temen ya sambil di charge seharusnya enggak papa nah yang lama itu saat proses booting seperti ini temen-temen ya oke sambil nunggu proses sampai hidup sekali lagi terima kasih yang udah klik video ini ya temen-temen ya jangan lupa dibantu like ya di subscribe dan komen nanti jika ada yang ditanyakan kita belajar bersama di channel kita ini ya seni dan teknologi dan semoga nantinya video ini bisa bermanfaat untuk kita semua temen-temen ya amin Oke aktifkan juga tombol lonceng notifikasinya biar kalian tidak ketinggalan kalau channel kita ini lagi upload video terbaik terbaru dari channel seni dan teknologi ini ya temen-temen ya ke bisa dilihat masih proses color OS kita tunggu kita percepat saja biar tidak kelamaan ya temen-temen ya Oke bisa dilihat setelah kita percepat dan kita lap-lap juga ini maka dia sudah mau hidup ya temen-temen ya bisa dilihat sudah ada tampilan hello selanjutnya seperti biasa seperti HP baru pada umumnya kita pilih next next saja kita pilih bahasa lokasi kita sambungan ke internet apakah nanti masih tetap terkunci akun Google apa enggak kita percepat sedikit kita pilih berikutnya kita lewat-lewati yang enggak penting ya temen-temennya bisa dilihat kita percepat saja biar tidak kelamaan oke temen-temen ya bisa dilihat setelah kita percepat dan sudah tampil seperti ini kita lewati yang enggak penting ya temen-temen ya seperti aplikasi seperti ini biar nanti orangnya download sendiri dan disini sudah ada tampilan sambutan selamat datang selanjutnya kita pilih memulai dan selanjutnya kita akan dibawa ke tampilan seperti HP baru pada umumnya temen-temen ya bisa dilihat jadi seperti inilah teman-temannya cara menghapus akun Google atau cara membaipas akun Google di HP Oppo A17 atau A17k sama saja temen-temen ya prosesnya sangat lumayan panjang sekali ya temen-temen ya gampang-gampang yang susah jadi saya harap jangan di skip biar tidak gagal paham nah ini bisa dilihat ini selanjutnya kita cek tipenya temen-temen ya oke bisa dilihat ini adalah Oppo A17k ya temen-temen ya ini termasuk HP terbaru ya belum lama keluar di akhir tahun 2022 ya temen-temen ya oke bisa dilihat jadi sekali lagi terima kasih buat temen-temen yang udah klik video ini ya jangan lupa dibantu like di subscribe dan komen nanti jika ada yang ditanyakan kita disini belajar bersama ya tentang apa saja Insyaallah semoga saya bisa bermanfaat ya temen-temen ya oke gitu saja kita ketemu lagi di video selanjutnya selesai sudah kasus Bypass FRP nah ini tipenya ya di belakangnya CPH 2471 buat kalian yang belum di-reset bisa cek video sebelumnya ini temen-temen ya sudah kita buatkan juga tutorialnya Oke gitu saja kita ketemu lagi di video selanjutnya dan saya kiri wabillahi taufiq walidayah dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax